Informasi pertama, pemisah delapan desa di Boalemogorontalo diterjang banjir bandang. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga memutus jalur Trans Sulawesi. Banjir berpotensi meluas seiring hujan yang diprediksi masih akan terus turun di wilayah tersebut. Sejumlah kendaraan harus melewati derasnya arus yang merendam jalur Trans Sulawesi setinggi 1 meter. Kendaraan yang nekat menerobos pun mogok dan harus dibantu warga untuk melintas. Tak hanya membantu membersihkan lumpur, petugas BPBD Boalemogorontalo turut membantu mengevakuasi para lansia dan anak-anak yang menjadi korban banjir. Banjir diketahui akibat meluapnya air sungai Ayuhulalo, akibat terasnya intensitas hujan. Ada dua tanggul yang jebol dan tanggul itu akan menyebabkan terendamnya dua dusun kalau tidak cepat dikenahi oleh kontrol terdaya. Kalau rumah yang terendam berapa? Rumah yang terendam secara total ada di empat kecamatan 1.657 kepala keluarga dengan total 4.987 jiwa. BPBD Boalemogorontalo hingga kini telah mendirikan dapur darurat untuk membantu para korban banjir. Banjir diperkirakan akan meluas sebab hingga kini hujan diprediksi masih akan menguyur sejumlah wilayah di kawasan ini.